halo 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 apa kabar rekan-rekan ini ada TV sanyo dengan kerusakan seperti ini ya Hai nah ini sudah menyala nah ini gambarnya cuma di tengah aja kecil seperti ini nggak bisa full cuma di tengah aja sedikit ya oke oke sekarang kita langsung cek aja bagian belakang sini ini sudah saya bongkari sebelah tutupnya Hai Nah dalamnya seperti ini lumayan banyak debunya ya rekan-rekan ini biasanya kerusakannya di blok vertikalnya di bagian rangkaian vertikalnya Oke Nah seperti ini PCB nya ini lumayan banyak debunya Oke ini kelihatan ada beberapa elko yang sudah menggelembung ini langsung diganti aja rekan-rekan nggak usah sudah di tes langsung copot ganti aja ini elko yang vital Hai terutama di dekat head-sync nya AC vertikal Nah ini ini saya bersihkan kelihatan menggelembung lagi ini elko untuk AC vertikalnya ya dan dua elko ini sebelah sebelahnya head-sync ini juga tampak menggelembung hai hai oke ini AC vertikalnya yang ada head-sync nya bentuk huruf U ini Hai nih elko nya yang bermasalah Oke sekarang kita langsung ganti aja ya saya carikan penggantinya langsung saya pasang Ayo kita coba bersama-sama Hai ya ini sudah saya lepas ya rekan-rekan A3 elko tadi yang saya kasih tanda tadi ini ukurannya lumayan besar 2200 mikro ini sudah saya ganti dengan warna yang biru muda ini dan juga warna ungu tadi sebelah atas ini Oke sekarang kita coba nyalakan kita tes bersama-sama nah ini sudah saya nyalakan ya ya rekan-rekan sekarang kita lihat gambarnya Hai di depannya sudah keluar gambarnya sudah full Hai ke nih saya kasih antena dulu biar jelas nah ini gambarnya sudah full tidak seperti tadi pertama kita nyalakan tadi ya gambarnya cuma separuh Hai Oke seperti itu aja ya rekan-rekan tips dari saya untuk perbaikannya ini enggak usah diukur karena menemukan elko yang sudah menggelembung tadi langsung ganti aja Hai Oke jika bermanfaat kalian bisa like video ini sampai jumpa aja ya Terima kasih.